Sebutan Tuhan itu adalah sebutan terhadap sesuatu yang dihormati, yang diagongkan. Karena Tuhan itu kalau ditulis dengan Aksara Jawa, pasti dibacanya ya Tuhan. Coba kalimat kata Tuhan yang akan ditulis dengan Aksara Jawa. Aksara Jawa A dan Ho itu kan sama. Nah, ketika tulisan Aksara Jawa dibaca, ditransit ke huruf-huruf sekarang. Kang ini terkait dengan Tuhan tadi, Kang. Bahwa intinya antara manusia dan Tuhan itu kan bisa dikatakan lebih dulu manusia, karena ada Tuhan. Itu ilustrasi, maaf ya. Sebenarnya ya, sebenarnya ya, disian sang pencipta gitu aja. Nah, terkait-terkait Tuhan, nama Allah. Ya kan, kalau sebelum ada Tuhan, ada manusia dulu kan berarti intinya manusia dulu baru ada Tuhan, karena ada Tuhan manusia yang menyebut bahwa itu Tuhan. Terus, nama Allah sendiri itu siapa yang memberi nama? Apakah kalau memang duluan manusia, kenapa Tuhan harus memakai nama Allah? Apakah bukan nama lainnya? Asal-usul nama Allah sendiri itu dari mana? Ya, tergantung karena aliran ini mengalir ke seluruh penjuru, kembali ke tadi. Mengalir ke seluruh penjuru, maka negara manapun yang menerima aliran ajaran itu, tidak hanya dikemas dengan budaya dan kejadian di negara itu, juga dikemas dengan bahasanya juga. Dikemas dengan bahasanya juga, seperti zaman Nabi Isa, Asambama ini, maaf ya. Ini di sana ada kalimat Eloi-Eloi lama sabachthani, berarti Eli-Eli ya, ini menyebutnya disebut dengan Eli kan gitu kan. Kalau dalam mungkin ada versi lain disebut dengan Sang Yahweh, Sang Jehova kan begitu kan. Kemudian, karena masuk di kawasan yang lain mungkin, penyempurnaan Eli menjadi Allah mungkin. Kan gitu kan. Ya, di Jawa sendiri. Karena ajaran itu mengalir dikemas dengan bahasanya juga. Ya bahasa Jawa ya mengemas ya gusti, itu aja. Itu bukan, kalau menurut saya itu bukan nama. Itu hanya keterbatasan manusia untuk menyebut gitu loh. Keterbatasan manusia, keterbatasan kemampuan manusia untuk menyebut Sang Pencipta. Silahkan mau disebut apa saja monggol. Enggak protes. Gitu. Jadi, kalau tentang Tuhan. Tuhan itu, kenapa kok Tuhan berasal dari kata Tuhan? Nah ini, sebutan Tuhan itu adalah sebutan terhadap sesuatu yang dihormati, yang diagungkan. Karena Tuhan itu, kalau ditulis dengan Aksara Jawa, pasti dibacanya ya Tuhan. Gitu. Coba kalimat, kata Tuhan, jenengan tulis dengan Aksara Jawa. Aksara Jawa A dan Ho, itu kan sama. Ketika tulisan Aksara Jawa dibaca, ditransit ke huruf-huruf sekarang ini, kita bacanya pasti ya Tuhan. Kenapa? Karena yang nampak di sana adalah itu tadi, dengan Aksara Jawa. Dibaca dengan Aksara Saikiki, jadi Tuhan gitu loh. Jadi, itu kan bukan namanya itu Tuhan, siapa yang menamakan? Ya manusia itu sendiri. Kenapa menamakan? Ya seiring dengan perasaan kemanusia, untuk menyangka sang pencipta ini, seiring dengan sebutannya. Gitu. Jadi, saya nggak berani. Namanya Tuhan sendiri itu siapa? Wah ini. Ya kalau saya, kalau saya sampaikan ya maaf. Apakah Tuhan itu hidup? Ya hidup. Karena saya percaya bahwa perwaning dumadi sejatining urib. Jadi, awal dari semua kejadian ini sebenarnya ya sejatining hidup. Hidup itu tadi, hidup yang sejati. Berarti ya itulah awal dari semua kejadian. Jadi ya hidup itu tadi. Kalau nggak hidup, nggak mampu menghidupi semuanya. Itu. Siapa yang mengawali semuanya itu? Ya hidup. Apa itu? Energi. Ada kekuatan di sana. Bentuknya seperti apa? Nah ini repot. Ya mungkin keterbatasan kita menyebut, oh ini Allah. Oh ini Yesus Kristus. Sang yang widiwasa. Kan itu. Sang, apa itu. Kuoso. Bisa jadi Tuhan. Yahweh. Sang Eli. Rob dan sebagainya. Maaf. Itu kan hanya. Ya keterbatasan manusia adalah menyebut. Kalau namanya, lah ini. Maaf. Kalau nama saya nggak berani untuk menamakan. Nah ini terkait dengan reinkarnasi tadi Mas Putri. Yang disampaikan Mas Nyatadi. Bahwa tadi Kang Mas kan mengatakan bahwa reinkarnasi itu kan hukum energi. Gih. Ya, ya. Berarti kan intinya setiap manusia yang meninggal, pasti reinkarnasi ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan Kang. Terkait dengan Nabi. Kenapa sampai saat ini saya belum pernah mendengar Nabi itu reinkarnasi. Itu bagaimana penjelasannya? Nabi reinkarnasi. Kalau menurut saya, jangankan manusia seluruh alam ini bisa reinkarnasi kok. Gitu. Seluruh alam ini apa sih bahan bakunya? Sama kok. Gitu. Yang udara kembali ke udara. Yang api kembali ke udara dan sebagainya. Maka ketika kembali ke asalnya, kecawannya masing-masing. Ya udara yang kita hirup ini bisa jadi. Ya. Apa ya. Hukum energi yang bereaksi. Gitu kan. Jadi reaksi energi ini. Hukum energi itu kan kekal ya. Hukum. Hukum kekekalan energi gitu aja. Reaksinya. Ya terjadi. Semuanya ini. Ini kan. Hasil dari reaksi energi juga. Gitu. Jadi kalau bicara reinkarnasi. Apakah hanya manusia ya reinkarnasi? Kemudian kenapa Nabi tidak reinkarnasi? Ya itu kembali tadi. Jangankan manusia. Gitu. Semua yang ada di alam semesta ini berisal reinkarnasi. Apakah reinkarnasi itu selalu dalam bentuk yang sama? Tidak. Gitu. Tidak. Tergantung nanti unsurnya menyatu. Penyatuan unsurnya. Penyatuan elemen-elemennya. Penyatuan unsurnya. Tidak. Tidak. Perwujudannya bisa sama, bisa berbeda. Itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ini masih ada kaitannya dengan reinkarnasi. Ini pertanyaan dari teman-teman. Kalau kita mengingat kejadian pada usia dua tahun atau di bawah tiga tahun, itu termasuk reinkarnasi, memori yang tercipta sendiri atau bagaimana? Karena menurut penelitian pada usia tersebut, tidak mungkin kita mengingat kejadian di masa itu atau fiksi. Gini, kadang-kadang ya ada cerita, kita mendengar anak yang balita, yang kecil itu katanya masih bersinergi dengan dimensi lain, kan gitu kan katanya kan. Saya kurang pas itu. Ya percaya ya enggak gitu. Sebenarnya, enggak juga ya. Enggak juga. Proses pembentukan. Gitu. Neng Pertapanning Garbo. Proses pembentukan di dalam. Dari setetes air menjadi segumpal darah hingga berkembang menjadi segumpal daging. Ini kan dianggap misteri ini yang terjadi di dalam proses pembentukan ini. Jadi, materinya menyatu, energinya menyatu. Maka terjadilah hidup dan kehidupan di sana ketika keluar, dilahirkan. Enggak usah terlalu detail di dalam hal ini. Ketika dilahirkan. Sebenarnya, keadaan atau perasaan yang dihadapi, yang dirasakan dalam si cabang bayi itu tadi. Ini memang enggak terlepas dari akses yang menyalurkan inti sari, sari-sari perwujudan ini. Mungkin yang mengukir jiwa raga kita adalah orang tua. Ini lelur dalam benang pendek. Bisa jadi ini ada bawaan sifat yang tidak selalu mengikuti sifat bawaan hidup. Karena di sini sebelum ditanam sifat-sifat tertentu, sifat-sifat materi. Tetapi ini kan masih membawa sifat energi. Sebelum dikuasai, dibelenggu oleh sifat materi. Ini kan masih membawa sifat-sifat energi. Tetapi kita harus ingat perwujudan ini kan prosesnya juga dari materi juga. Tentu membawa dua sifat. Sifat energi dan sifat materi. Tetapi sifat materi ini masih lemah. Ketika masih kecil ini, sebenarnya ini masih terselimuti atau masih dikuasai oleh sifat energi itu sendiri. Ketika ini mulai tumbuh, ini mulai nampak. Mulai nampak sifat-sifat materinya. Mulai nampak muncul karakter dan sebagainya. Ada orang begini ya. Lek wotone iki ngkulahiri datini elek bucai. Oh itu saya gak percaya. Gak percaya. Satu contoh. Lahiri selosopon, selosopage selosopage selosopage. Oh katanya ini ceguan dan sebagainya. Katanya sih. Tergantung kalau ini dibimbing baik, dia akan baik kok. Walaupun ini menurut netonnya itu, oh bagus ini calonnya jadi arek api gitu ya. Tetapi dibimbing dengan bimbingan yang tidak benar. Ini akan berbuah karakter yang tidak benar juga kan. Ya gak? Cobalah. Ada orang lahir di telatah belambangan Banyuwangi. Harusnya berbahasa osing. Karena orang tuanya osing bahasanya. Mulai kecil dibimbing di maaf di Madura. Ya pasti ketika, oh jangan kan dewasa. Anak-anak sudah menggunakan alat komunikasi dengan bahasa Madura. Jadi sama juga seperti, oh weton ini, weton itu. Bukan tergantung itu. Tetapi tergantung bimbingannya itu nanti. Gitu loh. Jadi tergantung munculnya sifat materi ini dan juga sifat ini muncul dari tanaman-tanaman sejak kecilnya. Tanaman bimbingan, kelingkungan, keadaan di sekitarnya. Ini akan menentukan sifat dari materi itu sendiri. Intinya weton kelahiran seseorang itu tidak berpengaruh dengan karakter. Kalau saya, kalau saya gak pernah membuktikan itu. Saya dulu pernah belajar ke itu. Tentang itu. Saya pelajari orang yang lahirnya, sama-sama ketemuni 12 ribu lagi gitu ya. Oh nanti sifatnya gini-gini. Ternyata gak selalu akurat ya. Ya tergantung itu tadi. Tergantung sejak kecil ini cara membimbingnya dibimbing dengan bimbingan yang bagaimana. Itu justru yang menentukan. Itu pembawaan dari si anak itu tadi. Soalnya gini Kang, di dalam perhitungan weton Jawa kan. Terkait dengan pernikahan. Kan ada salah satu hitungan Jawa. Yang tidak boleh dipakai untuk perjodohan. Nah menurut Kang Mas, percaya gak dengan adanya itu? Adakah perjodohan yang ketika menjelang pernikahan tidak dicarikan hari yang bagus? Gak ada. Semua dicarikan hari yang bagus. Selalu. Dicari arahnya, dicari ketemu tonnya, nanti sisanya berapa, ketemunya bagaimana. Terus perayaan, peresmian pernikahannya, ditentukan harinya. Hampir proses seperti ini, hampir semuanya itu dicarikan hari yang baik. Tetapi buktinya, perceraian Meraja Lela kok. Iya gak? Semakin detail dicarikan waktu, dicarikan hari hanya. Apa ditemu-temukan, tonik ketemu ini, ini ketemu ini. Hampir semua dicarikan kok. Gak ada ucak-ucuk, ucak-ucuk, kenal langsung menikah tanpa hari. Gak ada. Hampir semua dicarikan. Buktinya, angka perceraian semakin melonjak. Iya gak? Soalnya gini, yang saya tahu kan gini. Ketika sejodohan, orang ketemu misalkan 25 ya. Itu kan gak boleh. Nanti jangan pakai. Kalau ketemu 25, jangan pakai untuk nikah. Nanti akibatnya bisa fatal ya kan. Sakit, sampai meninggal dan sebagainya. Nah, untuk meluruskan seperti itu, menurut Kang Mas itu bagaimana? Apakah Kang Mas itu mempercayai dengan hitung-hitungan Jawa seperti itu atau bagaimana? Begini, seumama kita dari kecil sudah tersugesti ya dengan hitungan, dengan angka-angka itu kan. Sebenarnya, semua kejadian itu selalu diukur dengan angka. Nah, sampai umur pun kayaknya dibatasi dengan angka. Orang yang bekerja masih sehat, karena ingat dengan umurnya yang 60 tahun, takut dengan angka 60 itu tadi, merasa dirinya sudah tua. Sehingga dia takut dengan angka itu tadi. Karena usianya diukur dengan angka. Kemudian, kalau kita mulai dari saat ini, yang masih muda-muda, percaya dengan ada angka keberuntungan, ada angka yang namanya... Angka sial. Angka sial. Ya, karena kita percaya. Yang membuat kita terus... Ya, ini kan sugesti ini. Kita terperangkap di dalam... Ya, itu tadi. Memori-memori ketika ini terbongkar dan kita mulai was-was. Jadi, sebenarnya kejadian yang tidak kita ingin. Terima kasih telah menonton!